Masa gak bisa jaga rahasia aku? Setiap kali aku punya rahasia, gak bisa dipegang. Setiap punya apa, gak pernah bisa dipegang. Padahal harusnya sebagai sahabat kan, saling pegang rahasia. Aku aja gak pernah bongkar-bongkar rahasia dia. Ih, Olga, nyebelin banget. Kenapa sih? Ngomongin gue, lo. Iya. Ngomongin gue. Iya. Kalau ngomongin tuh depan muka orang langsung. Gak usah ngomongin di belakang. Yaudah, oke. Kalau ditanya, bilangin kesana-kesini. Iya, oke, aku ngomong. Eh, marah ya? Eh. Eh, marah. Marah. Marah ya? Pak Yanto, kreatif senior. Kalau di sekmen ini jangan ada adegan. Kok marah ya, gitu-gitu? Oh, kalau ini karena memang ada ganya ceritanya, memang harus emosi. Maaf, siap ya? Gak, gak, serius-serius ya. Boleh ya kalau di sini ya? Boleh marah-marah, karena ini ada ganya seperti ini. Gak boleh marah-marah, karena kan dia tadi ngomongin saya dari belakang. Nanti tergantung sih, ntar. Nggak, gue beliin sampo lo ya. Tadi di ruangan mereka beliin sampo. Mak, beli sampo dong, Mak, yang buat parah botak. Iya, iya, gue inget. Igeti. Mana? Sampo. Iya. Iya, ntar gue bauin besok. Nggak, sekarang, sekarang. Sabunin, 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 toh buat lo nih. Tidak, mana? Sekarang. Di rumah. Tergobelin, toh biar lo rambut lo gak botak. Enggak, gue mau lanjutin lagi. Lo kenapa sih? Gue pengen nanya sama lo, kalau gue punya rahasia ataupun sesuatu, lo kenapa suka beberin sih ke orang-orang? Enggak, enggak, lo. Iya. Enggak, apapun. Rahasia apaan, lo? Iya, apa aja, misalnya gue pergi sama cewek kemarin, misalnya. Oh, iya, dia dipergini. Tuh kan, mulai comel lagi. Enggak boleh marah. Nah, tapi ini gue serius, sebagai temen gue mau naik sama lo. Kenapa lo, kalau misalnya, lo ada sesuatu yang kira-kira itu rahasia di gue? Kalau lo ngomong itu rahasia, gue pasti akan kit. Enggak. Gue pasti akan kit. Kalau lo ngobrol sama gue, cerita sama gue, lo cuma ngobrol doang itu, ya wajah kalau gue ngomong. Enggak, enggak mungkin, ini contoh hal kecil misalnya. Apa, coba. Contoh hal kecil. Nah, coba. Misalnya, si Bella, eh, si Bella misalnya dia lagi telpon sama Olga misalnya. Terus gue waktu itu ngumpet-ngumpet, telpon, megang gitu. Hei, gini, gini. Kalian tuh enggak boleh bertengkar, kalian bersahabat. Enggak. Udah lama kenal, enggak boleh berantem gini. Bukan gitu, dia cuma bocor-bocorin aja. Udah, sekarang gini aja deh. Persahabatan kalian tuh lebih mahal. Nah, sekarang kita akan main. Oh, lo dengerin tuh persahabatan lebih mahal. Ingat baik-baik. Kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan, sulit untuk dicari. Oke, sekarang gini, gue akan menjadi penengah. Ya, mungkin lo nanti tidak akan salah paham lagi ke dia. Bukan, habisnya setiap apapun dia tuh bocorin. Nah, makanya sekarang gini. Bisa Indonesia tuh tahu, padahal nggak begitu. Nah, sekarang gini aja. Mungkin sekarang gue akan kasih. Lo, makanya gue sebelah sama lo tuh, jadi orang tuh munapik. Bukannya munapik, gue kan kadang ada yang harus orang tahu sama yang enggak gitu. Contoh, gue kemarin abis pergi sama siapa. Gue kan setiap hari ketemu dia kan, pagi, sore, malam. Otomatis kan gue cerita sama dia. Eh, Gah, gue semalam begini sama si ini nih. Yaudah. Semalam pergi sama Juppe. Siapa? Lo kemarin pergi sama Juppe ke kota. Bukan ke kota, enak aja acaranya itu. Enggak, tapi lo ada cewek ngeliat lo berduk, lo ada. Anda, gue ke kota dari mana. Oh, ini di daerah mana gitu. Enggak, enggak, enggak. Gue sampai jam 3 pagi ada acara itu, orang India. Lebaran orang India. Enggak, waktu di Bandung aja gue liat lo sama cewek. Oke. Pas pulang ya, pas selesai KS dari Bandung. Enggak, enggak, lupa. Oke, sekarang langsung aja kita liat. Enggak, enggak, enggak. Pas selesai KS. Enggak. Hei, sekarang langsung aja kita liat, kita main. Eh, aku yang lupa. Setuju ya. Oke, setuju. Orang itu abis acara KS itu capek, istirahat di hotel. Dia kan tenang, santai. Eh kan Bandung rumah gue, gue mau ketemu. Itu saudaranya nyamper. Saudara gue. Enggak, lo bilang, lo bilang mau ke rumah nenek lo, nenek lo lagi sakit. Emang sakit? Tapi ternyata lo jalan-jalan. Rapi udah disini. Bukan rumah lemes! Mulut itu gak lemes! Lo otomatis, sejarah langsung. Lo tuh be... Ah! Gue pusing dengan temankan lo. Gue sejarah langsung. Enggak, gue paling benci. Gue tuh paling gak suka kalau lo. Enggak. Tapi ini dari hati gue. Tapi lo kan gak usah sedih. Tapi lo enggak, lo enggak, lo enggak, lo enggak, lo enggak, lo enggak. Karena hati dia pakai pemegapun. Jadi apa yang ada di hati gue, orang semua tahu. Bo, bisa sebelah sama lo. Ya udah, sekarang gini. Lo kebaikan bohong, hidup lo kebaikan bohong. Makanya cewek-cewek pada takut itu sama lo. Enggak, enggak aja lo gue yang gak bohong. Udah-udah. Tenang, tenang. Gue akan memberikan solusi. Apa disebutin? Kayak di Bandung kan hal yang gak penting, gue mau ketemu siapa. Iya, tapi lo kenapa alasan nenek lo lagi sakit? Emang nenek lo sakit? Yuk, Olga, Raffi, ini kan mau. Sekarang gini ya, kita akan mulai. Gini, ntar lu deh. Lu diem gue, tabok lu diem dulu. Nah, cepet, cepet, cepet. Enggak, 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 enggak. Ntar, lihat, enggak, 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 enggak. Nenek gue sakit. Soalnya kita... Udah, jangan gini. Iya, tapi ya emang lagi sakit nenek gue. Mami, cepet semua ya. Emang ya gue? Iya, makanya lo sebel gue balong. Abisnya... Ya udah. Sekarang kita lihat siapa yang bohong, siapa yang jujur. Lu kalau bohong. Patang mulu, lo! Apa, Pak? 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 Sekarang ini meluapkan kekesalan dalam hati. Tapi lo tercomel. Tapi lo tercomel. Tapi saya main lagi. Enggak, gue bingung. Lu kan laki-laki. Bukan, bukan, Tok. Lu kan laki-laki. Tapi kenapa mulut itu ke perempuan? Eh, biarin. Apa samanya sama lo? Lo juga sama. Ya, emang juga sih. Tapi gue gak secomel lo. Apa sih? Lo sama, lo gak comel. Semua bodek. Bedanya lo gak ngondek. Sekarang kita main. Kita cari solusinya. Siapa mungkin bukan karena ada yang salah. Tapi mungkin ada yang lupa. Keselan gue akan berdampak sama. Makanya kita main ini, Naif. Iya, iya, iya. Gue pecah ini. Oke. Kita sepangkatin dulu atur mainnya. Kalian bersahabat, kan? Kalian bersahabat, oke? Apa itu? Saya mau hipnotis, boleh gak? Tolong. 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 Gue belum nentuin. Gue baru nawarin. Lo udah mencoba. Saya mau hipnotis, mau gak? Tenang aja, ada duitnya. Saya hipnotis, mau gak? Duduk, duduk, duduk. Duduk. Biasanya orang kalau udah dihipnotis, jujur. Duduk. Kalian mau saya hipnotis? Tenang, ada honornya. Oke. Tapi ini bener bisa, enggak. Lo jangan comel lagi, abis ini. Oke lah. Tuh, jangan gitu-gitu. Tuh, gue jamin, gue jamin. Gue jamin. Takut lo kan laki-laki, laki-laki masih takut. Oke, kita akan mulai dengan Olga Sabun. Awas! Lihat benda ini. Semakin Anda melihat, semakin Anda masuk ke dalam alam bahwa sadar Anda semakin dalam dan semakin dalam. Dan pada hitungan ketiga. Acara cinta kunyuk ya? Dan pada hitungan ketiga, Anda akan tertidur. Satu, dua, tiga. Bangun dulu, bangun dulu, bangun dulu. Lu kalau mau tidur, tidur aja di sini. Ngapain? Lu ngambil bantal, kalau sono. Lu di sini, Pak Lalu. Tidur, gue serba salah ya Allah. Kati suruh tertidur. Gue tidur. Lu pernah lihat enggak orang dihipnotis tidur milih bantal? Lu tidur di sini, Pak Lalu langsung miring kemari. Belum, gue belum inhipnotis. Lu tidur. Lihat benda ini yang ada di depan Anda. Semakin Anda lihat, semakin Anda akan masuk ke dalam alam bahwa sadar Anda. Dan pada hitungan ketiga, Anda akan tertidur. Satu, dua, tiga. Olga Saputa. Sebenarnya, siapa sih orang yang pahaknya lagi kamu tidurin itu? Raffi amat. Bener atau tidak kalau dia itu adalah sahabat Anda? Iya. Terus kenapa dia tadi komplit? Dia memang begitu. Kalau saya ngomong, pasti dia orang gitu suka marah-marah. Tapi sebenarnya apa yang saya omongin dan ucapin, itu semuanya benar. Tapi enggak usah lo sebutin. Jadi yang... Lo diem, gue yang ditanya. Lo dihipnotis. Lo juga lagi dihipnotis. Lo lagi dihipnotis. Lo enggak dengar apa-apa. Lo dihipnotis. Lo dihipnotis. Lo enggak dengar apa-apa. Yang lo dengar cuma suara gue doang. Lo enggak dengar. Gue mau maki-maki juga. Lo enggak. Hitungan ketiga Anda akan kembali masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Setidak. Raffi Ahmad selalu bilang katanya Anda ngarang-ngarang cerita. Apakah suka ngarang? Itu yang terjadi. Suka ngomel, ngoceh. Iya. Emang ngarang kan Anda ngarang apa-apa benar? Kalau gue ngomong benar. Benar. Enggak juga lo suka nama-nama. Contoh gini. Waktu itu pernah nih. Raffi lagi stres. Putus cinta sama pacarnya yang dulu. Nah, terus. Gue suruh telpon Bella. Enggak. Mak. Lo, jangan bohong. Lo kata kita dihipnotis. Lo lagi dihipnotis. Dia di rumah. Dia di rumah. Dia di rumah. Dia ngetelpon gue. Mak, rumah, Mak. Oh, no. Udung. Udung malu. Minjangan. Minjangan. Ya, kan lagi dihipnotis. Udung. Waktu itu. Eh, batal, batal. Udung. Sekarang, Raffi Ahmad. Lihat benda ini. Bisa tanda melihat ini. Pak, saya boleh bangun ya? Bentar. Kan belum gue sadari. Belum. Dindu dulu dong. Bisa tanda melihat ini. Semakin lama, semakin dalam. Dan Anda akan masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Pada hitungan ketiga. Satu. Dua. Tiga. Tertidur. Raffi. Sekarang waktu... Lo dihipnotis juga. Lo dihipnotis. Raffi. Sekarang girengan kamu harus berkata jujur. Karena kamu sedang dalam pengaruh hipnotis saya. Apa sih yang bikin kamu gak suka sama Olga? Ya itu dia tuh. Ngapain yang harusnya hal yang gak usah disebutin tuh, dia sebutin. Padahal dia kalau cerita sama gue, gue kalau disebutin ditabok. Gue disebutin ditabok. Mana belum gue ucapin di TV ya. Berarti kamu gak suka sama Olga? Kamu sukanya sama siapa? Suka. Dia baik. Cuman gue kayak tadi. Eh, Mak. Tapi lu jangan bilang-bilang. Enggak. Kalau lu udah bilang sama kamu. Enggak. Lu gak ditanya. Lu gak ditanya. Saya bela diri boleh dong, Pak. Pasti saya diinjek bulu, Pak. Enggak. Lu dengarin gue dulu. Kalau lu ngomong. Tapi gue udah bilang sering. Tertidur. Tertidur. Gue sering bilang sama lu. Gue sering bilang. Ma. Gue sering bilang. Tertidur. Gue sering bilang sama lu. Enggak. Kalau lu ngomong. Iya, lu gak usah bilang. Lu. Enggak. Kalau lu ngomong gini, Pak. Lu ngomong sama gue gini. Mak. Jangan ngomong-ngomong ya, Mak. Gue pasti gak akan ngomong. Udah sering, Olga. Demi Allah. Tuhan. Gue dibilang. Eh. Boleh. Besok lu kalau curhat sama gue. Lu rekam deh pakai inian deh. Workman. Oke. Gue rekam. Oke. Enggak. 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 Gue ada masalah selalu. Lu tahu. Gue cerita, lu bongkar. Setiap gue cerita, lu bongkar. Ngapain gue bongkar-bongkar? Hah? Emang gue salpun PP? Lu yang bongkar. Bongkar. Oke. Lu kayak contohnya. Lu bilang tadi gue nepon Bella. Gue gak pernah nyuruh lu nepon Bella. waktu lu putus waktu lu putus gak ada kayak gini deh kalau misalnya si bela nonton gue gengsi banget mak lu dateng ke rumah gue gue dateng ke rumah lo oke lu dateng terus lu bilang gua lagi stress kalau gitu kamu sebenarnya lagi suka sama siapa dengan suka sama siapa enggak ada suka sama siapa yang disuka tapi cuman setiap cewek Ahmad itu digoda-godain dan goda gua nggak gua lagi cari temen untuk sharing aja untuk tidur-tidur Raffi kenapa setiap ada kopi emang Raffi Ahmad kenapa setiap cewek yang jadi bintang tamu di YKS selalu kamu minta pin BB sama nomor handphone kumpah demi kalau amanita jatuh ini itu udah lama kan udah kenal dulu Iya tapi lu pura-pura lu jadi produser terus lu ngajak dia syuting supaya lu kenal dia tidur 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 nah kalau Tiara Westlake sama Estelle Linden kamu ajak pulang bareng apa enggak 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 sumpah demi tua kira-kira Olga tahu enggak cerita enggak kalau itu enggak tahu karena gua kan gua kalau enggak tahu enggak tahu gua ngomong pintu segitu lu jujur kayak gini kan lu kalau gini lu bener orangnya ngomong jujur lagi sekarang saya mau tanya sama Olga sekarang ini kamu tahu enggak sih Raffi lagi deket sama siapa kan lu enggak boleh gua pacaran kita suruh fokus kerja ya udah gue ikutin sekarang Raffi tadi bener nggak kamu pernah deketin Aura kasih iya itu benar enggak gue ditanya mau nyetir gue kita aja tidur 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 jangan jawab iya tidur bener enggak kamu pernah deketin Aura kasih temen teman bohong Aura tuh sayang sama lo juga sayang sama dia tapi lu bohongin Aura mulu enggak kayak gitu apa bedanya lo bohong nama cinta Laura enggak beda-beda lo waktu itu bohong cinta Laura enggak gue nggak bohong enggak lo bohong lo bilangnya sakit lu berantem lu gua bila hitam wa hiranya wassalamualaikum warahmatullah gimana lu berantem dulu tidur 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 Hai Raffi kenapa kemarin waktu episode dika lagi narsis-narsisan Aura kasih kita tarik kamu kelihatan panik bukan enggak panik kaget aja deh kok bisa gitu ekspresi gitu ya segmen satu ya gitu ya kemarin buka tadi enggak kemarin yang episode dika kemarin dari segmen satu kemana dulu sih lo udah enggak kaget aku cuman ada dia tapi aku berusaha untuk konsen gitu tapi rapi tuh sebenarnya emangnya ada apa sih antara kamu sama Aura enggak ada apa-apa dulu dulu kalau kamu lupa saya akan nanya maul kan enggak enggak emang enggak ada maksudnya teman dekat-dekat teman dekat-dekat teman gitu Oke Raffi pada hitungan ketiga Anda akan benerin klipon satu dua tiga tuh hipnotis gue keren kan Anda bisa hipnotis Oh jadi emang enggak enggak ada apa-apa berarti dia maura ya ada oke enggak orang kalau dalam pengaruh dalam pengaruh hipnotis itu nggak takut apa-apa baik saya akan bertanya sesuatu juga sama Olga Saputra menurut kamu Raffi Ahmad itu orang yang seperti apa Raffi itu anak baik anak saat menyenangkan cuma gitu tukang bohong banyak nipu kasihan cewek-cewek itu diboongin mulu sama dia gitu terus dia suka pulang pagi itu kan karena syuting sampai jam 12 jam satunya ke sana udah mah perempuan enggak 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 pulang sekarang kan maksud di rumah enggak ada maksudnya Mami itu suka dibanding gratis mungkin rapi deket sama beberapa cewek karena dia dia wajar sih yang dia jomblo nggak ada gue kan pagi syuting siang syuting sore syuting malam syuting habis acara live suka makan nih nggak apa-apa ya udah so masalah buat lo mas bulu udah gue bingung sama dia Hai hidup-hidup tidur-hidup Anda akan tidur semakin dalam masuk ke dalam alam bawah sadar Anda kok gue dibukain dulu sesuatu seolah enggak Anda akan dalam hitungan ketiga Anda akan masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dan Anda mulai pada hitungan ketiga Anda tertibuk Aura kasih kamu sebenarnya Sebenarnya Aura itu pernah deket sama Eh, tidur, tidur, tidur Lu ngapain tidurnya masuk ke kos-kosan orang Kan batas lu, mampir tidur Juga ada yang mular Anda bertiga tidur Tidur Pak MC, maaf Perabotan kamu digigit Bukan digigit, saya gak sengaja Pak H-nya digigit, Pak H-nya Oke, Aura kasih Hipnotis, tidur 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 Menurut profesional Aura kasih Apakah Raffi Ahmad pernah dekat sama Anda? Iya Aura yang ditanya Aura yang ditanya Kamu dengerin Yang saya tanya Aura kasih Kalau orang dihipnotis Kadang tanpa sadar Kan yang saya tanya Aura kasih Bukan Aura gaib Aura yang ditanya Aura yang ditanya Kamu pernah dekat sama Raffi Ahmad Apa engga sih? Raffi Ahmad pernah dekatin kamu atau engga? Iya Iya Berarti pernah dekat ya? Semuanya udah dekatin, Pak Mama saya juga didekatin Jangan-jangan dia Bukan dekatin kamu Dekatin Mak Aku belum pernah ketung mama kamu Arang Di Itu Aura masih ada cinta Tahu sebenarnya Berdua nih Masa sih? Ember Eh Aura lo ceritain Aura yang lo Udah gak usahin tutup-tutup mata Karena dia hipnotis Oke Sekarang Aura Apa Raffi pernah ngantar pulang? Gue punya mobil sendiri-sendiri dong Oh sendiri-sendiri Tapi Raffi pernah ke apartemennya elu kan Aura? Iya Dia lagi cari apartemen juga tak Waktu itu lagi cari apartemen juga Itu alesan Itu mah dia mah kadal Kucing emang begitu otaknya Pura-pura Ada apartemen pada nyari Kalau menurut kamu Lagi hipnotis Lagi hipnotis Emang lo lagi dipis? Eh? Emang lo kiranya lagi diangkut? Kalau menurut kamu Raffi itu seperti apa? Baik Hipnotis tidur Hipnotis Baik tapi Tukang bohong Tukang bohong Lu jangan bisik-bisikin Siapa yang bisikin Tukang bohong Itu beneran dari hati gue yang paling jauh Tuh mampus Lo pake Boong siapa yang bohong? Yang bohong siapa yang bohong? Kamu yang bohong sama aku Yang kotor apa tuh? Enggak Kamu yang bohong Ih 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 Udah Ambil gue gak ada temennya Tidur 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 Raffiq kalau mau nganter pulang atau mau ketemu Bilangnya alesannya apa? Dan lu jangan menjurumus ke sana Gue sendirian gak ada temen Gue baca doang Gue temenin lo Oke Gue bantu lo kalau ada yang gimana-gimana Yaudah Yang lu katakannya sejujurnya Ya Eh lu kan di hipnotis kok lu melek Di hipnotis Awas Ada apaan sih ini Gue paham lo Gue matakutan sekarang di YKS beneran lo Olga Eh ini film misteri ya emangnya Ada lagu lain Gak musik lain Lebih romantis gitu Ya Allah Olga Yang kamu tahu kata-kata Raffiq kalau lagi deketin cewek apa sih? Kamu tuh paling cantik menurut aku Gak ada Jangan boong Kamu paling cantik Gue suka tuh sama dia gitu Enggak Gue gak pernah ngomong suka Tuh gue benci sama lu Pasti boong aja Emangnya iya gue gak pernah bilang gitu Aura pasti pernah dikitin kan Gue seneng sama Aura Aura tuh cantik Dari cewek-cewek lain Sekarang kalau cantik gak usah gue bilang semua orang juga tau dia cantik Iya maksudnya lu setiap ketemu cewek pasti begitu Enggak mungkin Gue cool kalau ketemu cewek gak banyak Tuh Cewek cakep langsung Eh film bebek kamu berapa Nanti mainnya dia di film saya Enggak mungkin Enggak mungkin aku gak pernah begitu Enggak dari apa adanya aja aku ngomong begitu begitu Enggak pernah aku ada embel-embel yang gak tulis Maksudnya coba tonton kata saya Nih Nah berarti kesimpulannya Ada yang nyemprot nyamuk ya Rapi deket sama siapa aja Mungkin dia lagi nyari teman Didi Didi Dih nyolek-nyolek Siapa nyolek Itu loh gini Masih gak ngaku Sebel banget Mungkin gini gue liat Sebel banget Oke Oke Nah Itu berarti kesimpulannya Selamat malam pemirsa senang sekali Berarti kesimpulannya rapi banyak lu Lo jujur Dijanjiin apa merapi Dijanjiin apa merapi Dijanjiin apa merapi Ini kalau ini jangan salah sangka nih Enggak Enggak Lo tikung gue kan Lo tikung gue Enggak Gue deket Bentar lo bentar lo Bener gini Boleh gimana Gue lagi ngoprol Lanjut Gue tulus Bantu Enggak Gitu Abis itu lo haDENji piku gak Tentang lo Gitu Mukanya ditutup Nah gitu jadi gini pak ya gue lagi ngobrolnya sama dia nih tiba-tiba rapi dateng gue disuruh pinggir balik deh ngomongin sama dia eh gini deh kamu pasti kau main disini bukan di sinetron tuh apakan gue bilang gue nggak pernah bohong kan rapi itu segitu kalau sama cewek enggak lagi food enggak nih waktu itu lagi sini ya kan tiba-tiba ada orang salah satu ph-nya itu adalah ph yang disono pih nanya ke gue itu dong yang di furnish mile minta teleponnya saya mau casting dia kucuk-kucuk ini kronologisnya enggak 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 biar kamu juga nggak salah-sangka jadi gini terus aku kasih eh sama ini ada yang nanya nih orang kasih ini gitu kan udah udah ngasih telepon ya udah deh kamu sukses ya casting pas aku ngebalik